Terima kasih telah menonton Pelita-pelita besar menyala di beberapa sudut benteng kokoh yang terbangun dari batu bata merah tebal Di beberapa sudut terlihat pula prajurit-prajurit penjaga dengan tombak tajam di tangan kanan dan tameng bajar di tangan kiri Malam mulai menanjak, hujan yang turun semenjak sore kini mulai meredah Di angkasa kerlip gemintang mulai muncul Awan-awan kelam mulai tersapu angin lalu Para prajurit penjaga kini mulai senang mendapati alam mulai bersahabat kembali Kesunyian tercipta Beberapa prajurit penjaga istana terlihat melintas Sekilas menoleh kepada sesama prajurit yang kebagian tugas menjaga pintu gerbang utama Lalu berjalan kembali untuk memastikan seluruh kawasan istana dalam keadaan aman Ada sekitar lima orang yang tengah menjalankan tugas jaga keliling istana Lima orang ini berasal dari prajurit yang menjaga pintu utara Mereka bergerak ke selatan Melintasi pintu gerbang barat Kemudian bergerak ke selatan hingga batas benteng di sebelah selatan Dari sana mereka akan bergerak ke timur Menyusuri benteng luar Melewati rumah-rumah megah yang berdiri di sisi luar benteng sebelah selatan Hingga mencapai batas benteng di timur Bergerak ke utara Dan nanti kembali ke pintu gerbang utara Patroli ini diatur berkala Mereka akan berpapasan Dengan patroli prajurit yang menjaga pintu barat Serta patroli prajurit yang bertugas di sisi dalam benteng istana Malam merambat menuju puncak Beberapa prajurit terkantuk-kantuk di balai penjaga Ada yang segera tidur Begitu giliran mereka berjaga sudah selesai Dan segera digantikan posisinya oleh kawan yang sedari tadi sudah tidur Dan saatnya bangun untuk bertugas Namun samar-samar Beberapa telinga prajurit penjaga pintu barat Mendengar suara derap kaki kuda Naluri mereka sebagai prajurit terlatih Segera membuat mereka tersadar Segera membuat mereka waspada Beberapa prajurit yang hendak tidur Karena sudah selesai tugasnya Sontak membatalkan niatnya untuk memejamkan mata Mereka segera bangkit Dan meraih tombak yang sempat disandarkan di tiang balai Dengan kewaspadaan penuh Mereka memperhatikan suara derap kaki kuda Yang semakin lama semakin mendekat ke istana Tombak-tombak sudah mengarah ke depan Ada sekitar 10 prajurit penjaga pintu gerbang barat Yang sudah berjajar di kiri dan kanan pintu gerbang Pintu gerbang dari kayu jati tebal Dan kokoh memang tertutup rapat Meski begitu Di luar pintu gerbang banyak pula prajurit lain yang berjaga 10 orang yang memang bertugas disana Kini mendadak bertambah jumlahnya 2-3 orang prajurit lain Dan rupanya juga mendengar suara derap kaki kuda Yang dipacu sedemikian kencangnya Di tengah malam buta itu Mereka segera bergabung mempersiapkan diri Perisai ditaruh di depan tubuh Dan tombak mencuat mengarah ke depan Posisi mereka sekarang bersimpuh dengan satu lutut Siap sedia dengan segenap kewaspadaan Perlahan namun pasti Mulailah terlihat sosok penunggang kuda Yang tengah memacu kudanya Dengan kencang dari arah barat Para prajurit semakin waspada Begitu sosok itu semakin mendekat Salah seorang prajurit langsung berteriak Berhenti Penunggang kuda itu menarik tali kekang kudanya dengan keras Kudanya mengangkat kaki depannya Diiringi suara ringkian Sejurus kemudian Kuda itu menjejakkan kaki depannya ke tanah Dan bergerak berputar Untuk menyeimbangkan tubuh yang habis berlari kencang Dan harus berhenti dengan seketika Kuda itu berjalan berputar Kemudian kembali menghadap ke arah para prajurit Penunggang kuda yang baru datang itu Duduk di atas pelana dengan gagahnya Dari balik cahaya pelita besar Terlihat matanya yang berkilatan Begitu sudah benar-benar jelas terlihat siapa yang datang Para prajurit segera bangkit dari bersimpuh Tombak yang teracung di atas perisai Kini kembali diarahkan ke atas Perisai yang sedari tadi menutupi bagian tubuh depan Kini kembali diletakkan di samping tubuh Raden Jakadilah Raden Jakadilah Ucap salah seorang prajurit Memberitahu semua temannya Semua prajurit segera meletakkan tombak dan perisai mereka ke tanah Lalu memberikan sembah hormat Penunggang kuda yang dipanggil Raden Jakadilah itu Memberikan isyarat agar pintu gerbang dibuka Beberapa prajurit segera berlari ke pintu gerbang yang tertutup Kemudian membukanya Suara gerbang yang terbuka menderitkan malam Begitu gerbang terbuka sedikit Cukup untuk dimasuki satu ekor kuda Raden Jakadilah segera menarik tali kekang kudanya Dan berjalan masuk ke dalam Saat dia sudah memasuki kawasan istana Pintu gerbang ditutup kembali Sempat terlihat oleh semua prajurit Di tangannya tergenggam sebuah besi bulat panjang berwarna kuning Beberapa di antara para prajurit berbisik kepada temannya Wasi kuningkah yang digenggam Raden Jakadilah barusan? Mungkin Temannya menyahut Malam makin menanjak Para prajurit kembali meneruskan tugasnya Menjaga pintu gerbang istana megah itu Istana Majapahit